Terima kasih telah menonton Rasanya sama seperti berolahraga loh Queeners Setelah ini kami berdua akan memasak masakan Meksiko So today it's all about Mexican Queeners saya masih ditemani oleh Restu Sinaga Tadi kita seru sekali ya Tapi kita harus banyak latihan kayaknya Iya masih kaku ya Susah banget Nah itu kan dance salsa Samba dan sebagainya Itu identik dengan budaya Latino Jadi gimana kalau kita masaknya juga hari ini Apa Latino food Dan ada juga makanan pokok mereka itu yang namanya tortilla Nah tortilla kita ada disini nih Restu kita tunjukin Tortilla Ini dia namanya tortilla Oke yang mau kita buat sekarang adalah Cajun chicken quesadilla Cajun itu ini nih Restu Ya I love Cajun Jadi ini yang mau kita tambahkan ke ayam Ini ayamnya Restu yang aduk ya Jadi kita kasih bumbu Cajun Secukupnya Ini times juga sejenis rempah-rempahan Kurang lebih seperempat sendok teh Pakai garam jangan lupa Sama lada hitam Black pepper Ya oke That's good Oke Restu ini kita diamin dulu aja ya Kita diamin dulu Nah kalau untuk sayurannya sebetulnya bisa bebas ya Di sini kita pakainya nanti ada paprika kuning Paprika merah Sama bawang bombay Mungkin bisa kasih Yes Yellow paprika Jadi ini tinggal kita potong aja ya A bit like this Ya Ini mau kita Mau kita tumis nanti ya Sama ayam Oke here's the yellow Yang merah sekarang Ya Sekarang Restu sibuk apa aja Baru kelar film aja Mau promo Ya Terus latihan dance Dance berat sih dance Oke ya Jadi sekarang bawang bombay Semuanya udah siap Nah ini kita tumis dulu Jadi untuk bagian fillingnya Mungkin pakai margarine aja ya Biar enak ya So just use a little bit of margarine butter Nah di sini untuk fillingnya Dan juga untuk memanggang kasedianya Kita menggunakan tea chef fry pan Lapisan stainless steel dan aluminiumnya Membuat panas lebih optimal dan merata Memasak jadi lebih mudah dan nyaman Dan dia juga gak bakal lengket Ya so lovely Tinggal kita tunggu Sebentar Sudah mulai meleleh Yang bawang bombaynya kita masukin dulu Karena udah biasa sama bawang bombay ya Gak perih ya udah Enggak Jangan nangis Ini kita tumis sebentar ya Nah sekarang kita masukin Ayamnya Tadi ayam yang udah dibumbuin ya Udah diaduk-aduk Tadi sama Restu Oke we can put the chicken here Ini juga kita tumis Sekarang ini masuk ke sini Yang merah sama yang kuning Ya just put it all in here Jadi kita masukin juga yang sayurannya sekarang Nice Sambil ditambahin garamnya ya We add more salt Great Lada hitam So kita masukin Like this Dan ini kita tumis Sampai dia matang Oke Ya dia sebentar loh masaknya Karena Karena ayamnya Kalau kelamaan nanti malahan keras Udah Ini udah Tinggal kita pindahin Iya Nah Really hot Oke That's good Kita sisikan dulu ya Restu Kita ganti dulu fry pannya Sekarang tortillanya kita panggang ya Ini tortillanya kita kasih sedikit margarine Yang satu sisi aja Oke Mungkin Restu mau coba yang Di sini Satu lagi Sedikit aja Ini gunanya bukan biar dia gak lengket ya Ini gak bakal lengket Cuman biar nanti dia warnanya cakep Ya perfect Sekarang yang ini Yang apa yang sisi yang gak ada margarine Itu kita taruh di bawah ya Oh this is actually really big But no problem Kita taruh di bawah Jadi kita panasin dulu sebentar Seperti ini ya Kita tunggu Sekitar 1 menit Nah kalau udah 1 menit Restu Ini kita balik Mungkin kejunya Restu bisa dikasih Like this Kita kasih sedikit keju Terus ayamnya juga Ayam yang tadi kita tumis Ditaruh ke dalam Ya Jadi yang ayamnya Ini ayamnya masih panas loh Queeners Which is perfect Karena kita mau kan kejunya meleleh ya Nah Terus kita tambah lagi Keju di atasnya Biar melting ya Ya Biar dia So it sticks together Baru Kita dipet dua Like this Oh itu bikin kejunya Oke bisa dibalik Kita isi Nah ini kayaknya Restu harus bikin satu juga nih Yang ini udah Udah mateng Tinggal kita angkat ya Kita isi Done Alright your turn Sekarang yang Restu Benar yang sisi yang Sisi yang Gak ada margarin Kita taruh Can you do it? Yep Nice Yeay Alright Nah kejunya Restu Ditambahkan Perfect Terus ini kita kasih ayam Seperti ini Tuh Alright Kejunya lagi Nah tinggal kita Itu dilipat Ya Yeay Alright Ditekan sedikit Biar dia nempel Ya Perfect Yeay Oke Nah sekarang Ini tinggal kita sajiin ya Restu ya Yum Nah kita sajikannya pakai Tupperware Blossom Serving Platter Sekarang tinggal kita buka Dipotong Pakai pisau Caranya dari tengah dulu Ya Dari tengah Baru kemudian kita potong Tengah lagi Oke Ya like this Nah Oke Disusun Minum Nah Biasanya Kalau yang namanya Quesidia itu Sering disajikan Bisa juga pakai Guacamole Yang tadi yang dari Alpukat itu Atau pakai salsa Ini ada salsa Cuman Bahannya apa Tomat Tomat Bawang bombay Terus kalau ada Cabai jalapeno Bisa dicampurkan juga Sama sedikit Lime juice Jeruk nipis Sama cilantro Dan Sour cream Sour cream Juga suka taro Sour cream And there you go Voila There is a Mexican lunch Ya Mexican lunch bisa juga dijadikan Untuk dinner Easy Mudah kan cara buatnya Very easy Queeners jangan kemana-mana Masih ada dua menu lagi Yang tidak kalah menariknya And also simple to make Stay the queen at home Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.